Sub indo by broth3rmax Jadi gini guys, pokoknya kita jangan biarin boy itu dijodohin sama anaknya Sekarun itu tuh Karena gue khawatir banget, boy terpaksa nerima kesepakatan orang tuanya itu karena rasanya gak enak Jangan gitu dong beb, kesuluhan tau Revanya, lagi mau gimana pun kan mereka saling cinta Iya gimana ya, pokoknya gue sih pengen ya kita bener-bener bisa ngegagalin Jangan sampe boy itu dinikahin lah, istilahnya dijodohin karena menurut gue semua orang tuh punya haknya masing-masing buat memilih siapa pasangan hidupnya Iya kan? Itu maksud gue, Shin Terus gimana ya, lo kan biasanya paling banyak ide tuh Justru itu, sekarang tuh kita harus berunding Nah masalahnya, sampe saat ini gue belum dapet ide nih Oh gimana kalo pertama-tama gini aja Kita ikutin, alias maksudnya buntutin bokap nyokapnya boy Kan mereka rencananya mau nyari boy kan Ya biar otomatis kita pasti tau, boy itu ada dimana Nah seenggaknya kita tau dulu boy ini ada dimana Ya Kalo udah kita tau boy ada dimana, ya baru kita bisa jalanin rencana kita Oke sih Ya karena ini cuma satu-satunya cara sih untuk bisa dapetin boy Kalo kita udah tau boy dimana, kita baru bisa bebasin dia, iya kan? Ah tapi, cara ngebebasin boynya itu gimana? Iya masalah gimana caranya, nanti kita pikirin di lapangan deh Yang penting kita bahas dulu nih, siapa yang bakal ngebuntutin bokap nyokapnya boy Yaudah kalo gitu biar gue aja Wah lu sok lu kal, tangan lu aja gue harus sembuh gaya-gayaan menaik motor pulang cek Eh sok lu Eh lu yang sok, udah kalo gitu biar gue aja deh Ibebe, jangan aku takut kamu kenapa-napa Yaudah yaudah kalo gitu biar Ian sendiri aja Apa gue temenin? Yaudah gue temenin Ian deh Ih ngapain ditemenin si awet, biarin aja Ian sendiri, kayak anak orok aja ditemenin-temenin Nog orok, lu neng orok Tegak banget lo Ray Masa gue ga boler temenu sama Mondi? Beb, kamu khawatir ya sama aku ya Apa jangan-jangan kamu cemburu lagi kalo aku sama Mondi, kamu takut-takut sama Mondi ya Wih gua ikhlasin banget Tian kalo misalkan rasuk aja sama lu, gua ikhlasin Jangan-jangan no Ray Cakep tuh cakep tuh Eh tadi guys Tunggu-tunggu kalo misalnya Ian sama Mondi ngikutin bokap-nyokap ya Boy Berarti lo berdua ga ikut kulang tahunnya Reva dong? Ya gimana sih nih? Ya anggap aja gue sama Ian kasih hadiah buat Reva lah Surprize gitu Oh, surprize, surprize Eh berarti gini aja, Ian ga ikut sama rencana Mondi sama Ian Abis kuliah kita ke rumah Reva Kita bantuin Reva buat siap-siap acara ulang tahun ya Boleh Ya udah kalo gitu, berarti acaranya abis kita sepulang kampus ya Ya oke gimana? Ya udah kalo gitu gini aja Biar nanti gue pake motor si Raya Terus si Cindy bawa mobil gue deh ke rumah Reva Ya udah Ya udah Tapi Ian, Mon Kalian sih hati-hati ya Takutnya tuh ntar Di jalan lo ketep sama Mr. X lagi Dan saran gue mendingan kalian tuh ganti motor Ganti motor? Gue harus beli motor baru gitu maksud lo So lo Ya bukan beli motor ya Lo mentang-mentang orang kaya mikirnya beli melulu Maksud gue lo pinjem sama temen Siapa kek? Ya udah ntar gue cari motor tenaga deh Hati-hati lo ntar lo digebukin Ya elah Roy Maksud gue tuh cari motor tetangga itu Tuker pake bukan nyolong Emang tampang gue ada tampang maling apa? Ya sebenernya sih lo tuh tidak ada niat maling Cuma kalo orang-orang itu liat muka lo Belum apa-apa pasti nyakannya lo mau maling Sorry sih Kalo itu bener sih ya Bener sih Udah ntar gue pinjem motor temen gue aja lah Biar lo gak repot Nah aja Yaudah Kayak gitu aja Oke ya gil kayak gitu ya Oke ya Nah ya Lati-ati berdua ya Nah yaudah Cakep tuh cowok gue gak ikut cakep banget tuh Eh cowok kita nih yang pergi Yang mana sih lo? Udah minum dulu mighty nya Yay Woo Woo